Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama Manda disini dan pastinya sekarang aku mau bagi tips nih jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu wajah aku tuh hancur banget sebetulnya karena perubahan hormon ya karena aku kemarin sempet hamil juga dan wajah aku tuh kacau banget lah pokoknya dan teman-teman, sekarang aku mau bagi tipsnya nih jadi aku dapet info dari Mairul terima kasih jadi aku bener-bener nyobain Agnes, jadi aku pake Agnes ini yang pertama kali aku coba itu adalah Agnes Creamy Wash jadi formulanya itu di kulit dia itu enak banget dia apa namanya, gak bikin kering itu yang utama jadi gak bikin kering dan dia juga menghapus minyak tapi gak sampai kering gitu gak bikin kering lah jadi walaupun kita termasuk oily tapi ini aman banget nah Agnes ini bikin aku jatuh cinta banget sampai akhirnya aku ketemu sama ini nah yang ini tuh sama sebetulnya jadi ini tuh andalanku banget dua-duanya yang ini adalah untuk Panda dia lebih suka yang berbusa jadi Agnes Creamy Wash akhirnya dipake sama Panda dan aku pake yang ini yang ini adalah Fuming jadi bedanya kalo Fuming Wash ini begitu temen-temen apa spray gitu dia tuh udah berbuih jadi untuk kulit aku gak perlu gosok gini tapi tuh dengan buihnya dia tuh langsung digini-giniin enak banget serius bener jadi aku mau cerita nih dua ini adalah ini rahasia aku yang dulu jerawat apa perintus-perintus gitu kan karena apa namanya hormon sekarang sudah aman banget pake ini nah terus aku tuh kok yang dilalah dilalah itu pengen coba jadi oh iya mana ini apa namanya udah sedia persediaan belum tadaaa aku udah beli dong jadi aku udah punya persiapan ini aku gak di-endorse sama Agnes tapi aku bener-bener mau cerita bahwa Agnes ini mengandung vitamin C antioksidan kemudian daily care for acne kemudian keep skin fresh and smooth dia udah dermatologi test ini temen-temen keliatan gak jadi ini ini udah enak banget terus aku tuh tergoda sama iklan iklan kalau pas belanja-belanja tuh temen-temen mesti udah pengen banget tau nah ini adalah Agnes ini juga terkenal dia tuh ini ternyata si kecil ini ini adalah Agnes sealing gel tuh nah jadi kalau yang ini adalah untuk cuci muka yang creamy sama foaming itu untuk cuci muka sedangkan yang ini ini muka aku udah aku cuci ya udah bersih sekarang aku mau tunjukin ini tuh adalah Agnes sealing gel kebetulan aku ada jerawat nih temen-temen nih yang ini jadi aku mau praktekin ya tuh ini kita ambil aja sedikit eh gak usah banyak-banyak tuh kayak gini aja terus dia tuh rasanya tuh keringis-keringis ya aku sih sembarang aja sih yang penting ini tuh kayak ada jerawatnya jadi ya aku alesin gitu rasanya tuh keringis-keringis gimana gitu ya ini juga ini andalan ampuh nih tuh harganya tuh terjangkau banget makanya aku mau cerita sama temen-temen kan kemudian aku tuh penasaran ini tuh aku juga beli ini beli lucu juga ini adalah Agnes treatment series point clear point clear ini adalah untuk dipake oleskan pada daerah yang timbul jerawat nah jadi ini aku mau buka ya apa nanti aja aku cerita ya nah ini ini juga akhirnya aku nemuin ini adalah daily UV protection tuh untuk acne care nih seneng banget sama aku tuh penasaran pengen bedakan tapi di rumah yang biar ada anti UV kemudian aku bisa bedakan yang aman untuk kulit yang jadi kulit berjerawat ya modelnya kulitku tuh jadi kulit berjerawat aku udah nemu ini Agnes karena aku seneng banget makanya aku tuh pengen unboxing aku pengen bagi ke temen-temen supaya temen-temen tuh gak gak bingung gitu kan kalau kulitnya di rumah kemudian terus berjerawat gimana ya yaudah temen-temen beli aja Agnes nah sekarang aku mau unboxing aku ubah kameranya aku unboxing nanti aku coba di muka aku ya nah seperti tadi aku janjikan aku mau unboxing nih yang belum aku buka dan aku baru mau cobain ini adalah Agnes Point Clear ya temen-temen jadi dia itu hanya untuk spot jadi mineral design nah ini dipakai untuk target on the effective area jadi yang area yang ada jerawatnya cara pakenya hanya oleskan pada daerah yang timbul jerawat tuh enak banget ini bentuknya adalah roll on dan apa namanya udah tinggal pakai aja tinggal kita buka oh iya ini kayak yang untuk muka ya untuk apa namanya roll untuk apa eye cream aku biasanya pakai eye cream juga pakai ini nah nanti aku cobain berikutnya adalah ini adalah Agnes SPF 35 wow ini natural beige sengaja aku pilih natural beige nah kemudian ini udah ada warnanya ada Agnes UV Tin walau di rumah tapi dia bagus ya mengandung membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar UVA UVB kocok dahulu sebelum digunakan gunakan 15-30 menit sebelum terpepar matahari ya sip lah oke ini juga aku mau unboxing gampang banget tuh dibukanya packagingnya nah ini ini disuruh kocok dulu oh iya bener dia cair ya nanti kita cobain ini dibuka oh iya enak banget nih juga sip warnanya apa ya ini ya oh beach bener-bener beach ya sip lah thank you kemudian ini adalah Agnes yang aku pengen cobain haha powder lotion udah ngebayangin bakalan dingin wajahnya kayak beda anyep kali ya pake powder lotion ternyata mengandung mengandung aloe vera ini mau dibuka masih cycle dan aman banget diterima ini aku belinya semua di Shopee pastinya tapi ada ongkos kirinya karena gak pas tanggal cantik kan nah ini sudah aku unboxing semuanya ini adalah rangkaian produk yang aku pakai untuk menjaga kulitku biar gak penasaran ya kan manda pake apa sih gitu nah jadi gak usah penasaran lagi aku udah unboxing kan tuh aku taruh disini nanti aku mau cobain ya kes ini mau aku cobain sekarang nah kalau tadi sudah unboxing aku udah cobain yang ini yang Agnes eh kebalik Agnes sealing gel nah sekarang aku mau cobain yang bentuk rollnya padahal aku tuh penasaran banget jadinya tuh pengen cobain yang bentuk roll ini udah kayak yang kalau untuk ice cream ya teman-teman nih bukan ice cream tapi eye cream nah ini ternyata tinggal diambil untuk yang berjerawat hmm mana ya kayaknya aku ada yang enak dingin baunya sama hmm baunya sama kayak yang sama kayak yang tadi tapi lebih enak dibawa kemana-mana ini ada ada jerawat gak masalah lagi kemudian aku mau pake ini ini adalah UV ini biar kayak beauty blogger kayak gini nih aku pake UV tin ini baunya apa ya ini coba aku tuang ya udah dikocok tadi disuruh kocok dulu soalnya terus aku tuang nih oh iya dia sangat cair tuh bentuknya kayak gini bisa dibayangin tuh cairnya hmm baunya sama kayak ada belirangnya gitu terus kok diolesin oh iya aku tuh takutnya kan kalau meblok 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 tuh apa ya kita lihat ya nanti kalau kering dia meblok meblok tapi baunya tuh semuanya bau belirang jadi oke lah kemudian ini ini adalah powder lotion ada aloe veranya eh kocok dahulu ya bener semuanya dikocok tuangkan ke telapak tangan dan usahkan merata ke seluruh wajah tepuk-tepuk dengan lembut nah jadi setelah dikocok use after washing face jadi harus mukanya dalam keadaan bersih tadi ini kan udah tak kasih ufitin nih oh iya ufitinnya rasanya beda agak emang ada ini aku buka hmm kalau ini baunya agak wangi ini aku tuangin oh iya 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 ini tuh bener-bener cair aku gak bisa tunjukin ya temen-temen karena ini cair terus hmm lucu-lucu-lucu lucu nih hmm jadi kayak beda dingin aku baru tau loh ada powder lotion tuh ini kayak gini nih ini cair bener nih hmm udah udah siap beraktifitas dengan kulit berjerawat tetep aja meski di rumah katanya kita harus tetep melindungi kulit wajah yaitu tetep dengan rangkaian produk yang mengandung UVA dan UVB untuk perlindungan kulit nah Manda udah unboxing semua yang aku belanja di Shopee ini gak di endorse ini beli tapi aku emang pengen cerita ke temen-temen bahwa aku tuh diceritain sama Mak Irul aja seneng banget gitu kan tuh ini produk-produknya gak bisa aku bawa semua ternyata nah ini yang tadi kemudian yang udah aku pake terus itu yang ini itu seneng banget nah sekian dari Manda jangan lupa bersihkan wajah sebelum tidur dan jangan lupa apa ya gunakan apa namanya kosmetik atau rangkaian skincare yang ramah di kantong pastinya biar gak makin stress biar gak makin banyak kerutannya kemudian yang kedua kenali kulitnya dulu pastinya gak usah ikut-ikutan tapi kalau ada review yang cocok di kantong kita cobain gak masalah dan ternyatanya enak yaudah pake terus aja nah sekian dari Manda jangan lupa like, komen, dan subscribe ada banyak banget bahwa ada tips memasak ada lifestyle sekarang aku tambahin dengan beauty mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat sekian dari Manda jangan lupa like, komen, dan subscribe ya ditunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax